5 pengalaman biologis perempuan yang ini sangat-sangat diapresiasi oleh Allah Assalamualaikum Wr. Wb Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di acara Waskita Wawasan Rekamita Oke, kali ini kita bersama dengan beliau Nengkuswatun Hasanah Yang akrab dipanggil Nengkuswat Assalamualaikum Nengkuswat Waalaikumsalam Mbak Hani Ya, peripun kabarnya nih Alhamdulillah selalu sehat dan juga ceria Perlu diketahui, beliau ini merupakan seorang Neng milenial dari Pondok Santren Al-Azhar, Kota Mojogerto Beliau juga seorang jurnalis, seorang penulis, juga konten kreator Yang mungkin teman-teman sudah gak asing lagi nih dengan Nengkuswat Siapa yang gak kenal Nengkuswat Banyak Oke Neng, kali ini kita mau ngobrol tentang Nuzul Al-Quran ya Neng Oke Mungkin banyak dari teman-teman semua yang ya tahu ada Nuzul Al-Quran Tapi kurang tahu bagaimana sih sejarah turunnya Al-Quran atau Nuzul Al-Quran itu sendiri Mungkin bisa dijelaskan Ya, kalau ngomongin Nuzul Al-Quran nih pasti semuanya sudah tidak akrab dengan ayat Jadi memang turunnya Al-Quran itu bertepatan dengan bulan Ramadan, tepatnya pada malam 17 Ramadan Tapi mungkin ada yang perlu kita sampaikan kembali bahwa memang Al-Quran itu kalah Allah Dan Al-Quran itu diturunkan, diletakkan di lauk ul-Mahfud Tapi ada prosesnya Proses dalam penurunan Al-Quran itu ada tiga proses Yang pertama tadi ini diletakkan di lauk ul-Mahfud Kemudian setelah itu, setelah dari lauk ul-Mahfud Diturunkan ke Betul Izzah Betul Izzah itu yang kita ketahui adalah langit pertama Jadi langit kesatu Kemudian tidak berhenti di situ Al-Quran kemudian diturunkan kembali Proses yang ketiga adalah diturunkan kembali Kepada umat Muslim Dengan cara berturut-turut ya Dengan cara beransur-ansur gitu Jadi kita tahu ada dalil bahwa Jadi Al-Quran itu memang diturunkan secara turun-temurun Dia beransur-ansur Jadi tidak diturunkan secara langsung Dan yang pasti Tidak hanya diturunkan langsung kepada manusia Secara beransur-ansur Tetapi sesuai dengan konteks tuwal Yang terjadi pada saat itu Kebetulan Al-Quran ini diturunkan di negara Arab Jadi kemudian menggunakan bahasa Arab Tetapi apakah Al-Quran kalamullah itu Bahasanya Allah itu bahasa Arab Al-Quran diturunkan ya Bilal soltin walah harfin Jadi Al-Quran itu yang ada di laukul mahfud itu Tidak ada hurufnya Kemudian walau soltin walah harfin Tidak ada suaranya Tetapi ya kita cukup yakin bahwa itu adalah kalamullah Kemudian ketika diturunkannya itu Secara beransur-ansur Turun-temurun Itu sesuai dengan konteks tuwal masyarakat pada saat itu Dan tidak hanya diturunkan Sesuai dengan konteks tuwal Tetapi bagaimana caranya Al-Quran itu Fisudurikum Masuk ke dalam Dada manusia Jadi tidak hanya Al-Quran itu sekedar dibaca Kemudian tidak hanya Al-Quran itu sekedar dihafalkan Tetapi bagaimana caranya agar Al-Quran itu Benar-benar disampaikan Itu Fisudurikum Di dalam dadamu Mancap Sampai-sampai hatinya itu Menta'aluk dengan Al-Quran lah Ini yang harus kita yakini Tentang jurur Al-Quran Ada yang lebih dari itu juga Mbak Hani Selain Al-Quran itu diturunkan pada Malam 17 Romanggon Yang kita mengenalnya dengan Muzul Al-Quran Al-Quran ini Selain sejarahnya Ada juga sebab-sebab Mengapa sih Al-Quran ini kok diturunkan Nah Tentunya kita sebagai Perempuan ya Disini juga sebagai IPPNU Ikatan Pelajar Putri Dan kita tidak bisa memungkini bahwa Yang diturunkan itu Ada peran besar sekali Ada dibalik penurunan Al-Quran itu Ada peran perempuan Yang sangat mendasar sekali Bagaimana peran-peran perempuan itu Dimainkan dalam penurunan Al-Quran itu Al-Quran itu Merupakan mujizat Rasulullah Jadi Ketika itu Ada Hatis Inama bu'is tulintam Imama kariman akhlaq Jadi Sesungguhnya Allah itu mengutus Rasulullah Untuk menyempurnakan akhlaq Dan kebetulan Ketika Sayyidah Aisyah Kita tanya Bagaimana sih akhlaqnya Rasulullah Beliau menjawabkan Al-Quran Akhlaqnya Rasulullah adalah Akhlaqnya Al-Quran Apa yang ada di dalam Al-Quran Baik itu Sumber pengetahuan Baik itu hukum Atau baik itu Akhlaq yang di dalam Al-Quran itu sendiri Ada kata krama dalam Al-Quran Ini terimplementasikan pada diri Sosok Rasulullah S.A.W Termasuk Sosok Ketika kita Melihat Rasulullah Jadi Peran-peran perempuan Kita kembali lagi ke peran perempuan Itu sangat Mempengaruhi sekali Dalam penurunan Al-Quran Dari yang itu tadi Bakal Sosok Rasulullah itu Diutus untuk Menyampunakan akhlaq Karena pada saat itu Kita semua tidak tahu Tidak hanya Di belah negara Arab Kan Itu yang kita kenal dengan Masa-masa jahiliyah Al-Quran itu Turun pada Abad ke-7 Masehi Kita sekarang Abad ke-21 Masehi itu Sekitar 1.400 Tertama Itu sudah Sangat merespon Bagaimana perempuan Di dalam Al-Quran Salah satunya Sayyidah Khadija Sayyidah Khadija Itu adalah Salah satu Perempuan Atau As-sabikun al-awalun Perempuan yang pertama Kalimus Islam Dan Orang yang begitu Sangat Mencintai Dan juga Mencintai Allah Dan juga Mendampingi Rasulullah Dalam berdakwa Ini adalah peran besar Dari seorang perempuan Tidak hanya itu Kita tahu sejarah Penulisan Al-Quran Waktu itu Disimpan oleh Siapa? Perempuan juga kan? Iya Siapa yang disimpan? Sayyidah 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 Khafsor Ya Kalau tidak salah Sayyidah Khafsor Al-Quran disimpan Di rumah Dipercayakan Oleh seorang perempuan Dan Setelah Setelah ditulis Baik itu dipumpulkan Di peletak rumah Dan sebagainya Kemudian Dikumpulkan Ditaruh Di Diamanahkan Kepada Seorang perempuan Dan banyak sekali Asbabun Nuzul Asbabun Nuzul Yang tadi saya katakan Bahwa penurunan Al-Quran itu Sesuai dengan Kontekstual yang terjadi Di masa Arab Pada zaman dahulu Kita tahu bahwa Al-A'rabu Asyad Dukuf Banyak banget Maka kemudian Al-Quran turun Untuk memperbaiki Bagaimana Tradisi Tradisi yang ada Di dalam Negara Arab Tapi sebenarnya Tidak hanya Di negara Arab Saja Di berbagai belah dunia Itu masih banyak sekali Akhlak-akhlak Yang kurang Ya betul Akhlak yang kurang bagus Termasuk Akhlak yang tidak baik Terhadap perempuan Masya Allah Banyak sekali Kita Kita melihat bahwa Al-Quran itu Merupakan respon Respon dari Tuhan Respon dari Allah Bagaimana Allah melihat Masyarakat Arab Pada zaman dahulu Itu yang mengagap Bahwa Perempuan itu Adalah makhluk Nomor dua Kemudian Al-Quran juga Merespon Lewat Al-A'la Allah itu Dengan Mengapresiasi Pengalaman Biologis Perempuan Kita Mengenal Lima pengalaman Biologis Perempuan Yang berupa Menstruasi Hamil Melahirkan Menyusui Dan juga Menyusui Lima pengalaman Biologis Perempuan Yang ini Sangat-sangat Diapresiasi Oleh Allah Bayangkan Kita Merasa Sangat Ini adalah Gift dari Allah Bahwa Al-Quran ini Tidak hanya Untuk Makhluk Keseluruhan Tapi Dikhususkan Untuk Perempuan Bayangkan Kita merasa Disayangi Bagaimana Pada zaman Dahulu Rasulullah Merespon Kejadian Ketika Perempuan Sedang Menstruasi Itu Perempuan Diasingkan Dibubuk Menstruasi Kemudian Diberikan Tanda Tanda Celak Tapi celaknya Celak Bahwa dia Sedang Menstruasi Dan itu Tidak boleh Ditaruh Di dalam rumah Karena Kalau ditaruh Di dalam rumah Itu sama dengan Apa ya Kayak Pembawa Sial Seperti itu Dihindari Sekali Dia dijauhkan Dia dijauhkan Dari rumahnya Dijauhkan Dari keluarganya Bahkan Tidak boleh Makan Bersama Keluarganya Kemudian Diyakini Apa yang Dia sentuh Itu nanti Cepat Basi Cepat Rusa Dianggap Perempuan Itu Pembawa Sial Apalagi Sudah Satu Perempuan Kemudian Perempuan Ketika Menstruasi Itu Kemudian Dianggap Sial Makanya Itu Dijauhkan Ditaruh Dibung Menstruasi Dikranteng Diberikan Makan Itu Juga Berjarak Tidak Boleh Memberikan Makan Secara Langsung Jadi Perempuan Diperlakukan Seperti Hewan Makanya Banyak Sekali Perempuan Yang Meninggal Dunia Karena Diterkam Oleh Binatang Buas Masya Soalnya Diasingkan Jawa Diasingkan Itu Ketika Menstruasi Bahkan Sebelum Menstruasi Perempuan Ketika Lahir Apakah Diberikan Hidup Dikubur Hidup Hidup Ketika Diberikan Kabar Bahwa Anakmu Itu Yang Lahir Perempuan Wajahnya Menghitam Memerah Malu Maka Itu Langsung Dikubur Hidup Hidup Maka Kemudian Perempuan Diapresiasi Oleh Allah Dengan Cara Diberikan Hak Untuk Hidup Jangan Dikubur Hidup Hidup Semua Perempuan Jangan Sama Manusia Seperti Kamu Itu Ketika Dia Lahir Kemudian Ketika Dia Dewasa Menstruasi Tadanya Dewasa Derapresiasi Kemudian Ketika Hamil Diapresiasi Ketika Hamil Wahdan Allah Wahbin Khawfi Suha Lufi Armaidi Kemudian Menyusui Dua Tahun Itu Diapresiasi Apa Fungsi Dari Penurunan Al-Qurah Syara Berangsur Angsur Itu Sesuai Dengan Konteks Yang Terjadi Pada Saat Itulah Kita Merasa Disayangi Sekali Oleh Agama Agama Islam Dan Allah Rasul Sangat Memuliakan Al-Qur'an Jadi Itu Sejarah Sejarah Singkat Apa Panjang Panjang Sangat Mencerahkan Mungkin Banyak Yang Kita Tahu Saya Mungkin Banyak Yang Oh Gitu Masih Iya Betul Itu Termasuk Termasuk Apresiasi Tuhan Terhadap Perempuan Itu Adalah Al-Qur'an Seolah Hai Perempuan Kamu Tak Kasih Hadiah Kamu Istimewa Gitu Kamu Kasih Hadiah Apa Al-Qur'an Dia Untuk Mulan Puasa Itu Adalah Dulannya Perempuan Masya Allah Pada Saat Itu Perempuan Di Anugerah Al-Qur'an Masya Allah Alhamdulillah Para Perempuan Penuh IPP IPPN Dan Bisa kita harus berbangga Bahwa Kita itu istimewa Yang belum sadar Kita sadarkan Dari kita Kita istimewa Mungkin Dari keistimewaan Keistimewaan Itu tadi Di bulan Ramadhan Ada Nuzul Al-Qur'an Kira-kira Amalan Apa sih Yang bisa kita Lakukan Bisa kita kerjakan Untuk Menyambut Nuzul Al-Qur'an Yang Istimewa Itu Mungkin Khususnya Diselenggarakan Di Pondok Pesantren Al-Azhar Ini Sendiri Ya Mbak Hany Karena Nuzul Al-Qur'an Atau Bulan Ramadhan Itu Adalah Bulannya Al-Qur'an Ini Adalah Masa Kejayaan Bagi Kita Dalam Membaca Al-Qur'an Ini Yang Pertama Membaca Al-Qur'an Mengistikomahkan Dalam Membaca Al-Qur'an Kalau Bulan Puasa Ini Satu Bulan Al-Qur'an Itu 30 Juz Jadi Kalau Bisa Itu Minimal Satu Bulan Satu Kataman Itu Cara Membaginya Kan Mudah Kalau Misalkan Satu Bulan Dikatankan Itu Berarti Perhari Kita Harus Satu Juz Satu Juz Kemudian Bisa Dibaca Untuk Mempermudah Tips Untuk Mempermudah Katam Diperhatikan Ya Teman-teman Dan Itu Tidak Menyusahkan Memudahkan Bahkan Untuk Ibu-ibu Kemudian Bapak-bapak Semuanya Yang Bekerja Sibuk Kuliah Sekolah Itu Bisa Kalau Kita Katam Satu Bulan Satu Kataman Itu Bisa Itu Tidak Mungkin Kita Biasanya Kita Agak Males Apalagi Tidur Meskipun Tidur Itu Adalah Ibadah Ya Dapat Pahal Misalnya Dalinya Tidur Dapat Pahal Tidur Tidur Aja Dapat Pahal Apalagi Haji Haji Itu Sudah Plus Plus Itu Caranya Satu Bulan Perhari Satu Juz Jadi Satu Juz Itu Bisa Dibakikan Sholat Itu Lima Kali Jadi Satu Satu Juz Itu Biasanya Sepuluh Lembar Satu Lembar Itu Dua Halaman Jadi Setelah Sholat Subuh Itu Bisa Dibaca Empat Halaman Setelah Dua Halaman Sampai Setelah Isya Empat Halaman Itu Kotam Satu Terutama Buat Kita Hamba Hamba Yang Gak Malas Ini Baca Satu Coba Nantuk Tapi Kalau Baca HP Gak Nantuk Iya Betul Scroll Gitu Tick Satu Jum Gak Kerasa Ini Tas Gepeng Wiritan Gepeng Katanya Setan Dikerangkan Kalau Orang Orang Tapi Kalau Bulan Puasa Setanya Pindah Jadi Pindah Jadi Gitu Kalau Misalkan Kepingin Lebih Dari Satu Satu Kataman Bisa Satu Hari Bisa Dua Jus Tinggal Mengalikan Berarti Harus Berapa Lembar Berapa Lembar Lapan Lembar Kalau Misalkan Tinggal Dikelaskan Seperti Itu Kalau Di Sini Itu Memang Di Istiqomahkan Jadi Padet Banget Ini Kalau Di Pondol Itu Padet Banget Di Alazari Itu Kita Biasanya Ada Taktiman Majelisan Itu Kita Bikin Yang Secara Kolektif Jadi Ada Beberapa Majelis Putra Dan Putri Itu Kita Sebar Di Berbagai Tempat Ada Pondok Putra Kemudian Pondok Putri Kemudian Di Depan Rumah Saya Ada Kot Milan Kemudian Masjid Putra Masjid Putri Itu Ada Yang Sebagai Memakai Memakai Mik Untuk Apa Yang Biroh Romantinya Itu Biar Menggebu -gebu Terus Untuk Ngajarin Anak Itu Semangat Terus Kalau Pakai Jadi Biasanya Itu Tidak Sampai Satu Minggu Tiga Hari Sudah Kotam Beberapa Jus Beberapa Beberapa Kalifat Aman Tapi Yang Sendirinya Yang Pribadi Tidak Yang Kolektif Itu Ada Tugas Tersendiri Dan Waktunya Itu Lebih Panjang Jadi Kalau Misalkan Tidak Sekolah Awal Itu Limbur Itu Mulai Dari Setelah Sholat Subuh Kemudian Ada Kaji Kitab Kemudian Itu Terus Terus Mulan Terus 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 Baca Terus Sampai Jalan 12 Siang Kemudian Baru Istirahat Kuat Kuat Alhamdulillah Kuat Karena Saya pikir Kalau Misalkan Kuasnya Dibikin Lemes Tambah Lemes Kayaknya Kalau dibikin Lebah Tambah Lemes Kalau Dibikin Kekiatan Dibikin Gak Rasa Bener Itu Saya Pernah Punya Pengalaman Itu Sampai Saya Sakit Tapi Gak Gajian Online Kemudian Saya Ngerasa Kayak Berputar Putar Ini Terus Kayak Sakit Itu Disuruh Nama Karena Sudah Ini Sudah Tipus Nggak Kerasa Nggak Kerasa Ya Karena Dibikin Enjoy Dibikin Semangat Terutama Semangat Dalam Beribadah Terus Kemudian Selain Membaca Al-Qur'an Malam Zulur Al-Qur'an Juga Banyak Dimanfaatkan Untuk Anak Anak Disini Kan Ada Seng Ngobrai Untuk Itikah Kemudian Tidak Hanya Terus Kemudian Juga Tapi Yang Utamanya Amalannya Ketika Zulur Al-Qur'an Itu Ya Apalah Bukan Membaca Al-Qur'an Itu Yang Juga Dilipat Landakan Pangalanya Jadi Ketika Di Luar Al-Qur'an Mungkin Kita Membacanya Satu Kuruf Dinilai Sepuluh Kebajikan Tapi Kalau Al-Qur'an Itu Ditikkel-tikkel Berkali-kali Lipat Iya Berkali-kali Diskonan Kalau Diskonan Sama Kita Diskon Besar-besaran Kalau Romabon Itu Tidak Cuma Tidak Matahari Nanti Tidak Cuma Tidak Tidak Juga Di Dalam Kehidupan Kita Romabon Itu Juga Diberikan Diskon Besar-besaran Untuk Meraih Pahala Sebanyak Lama Sangat Rugi Berarti Kita Kau Rubahan Terus Yang lainnya Sudah dapet Dua kresek Dan baru Kresek Satu Kecil Lagi Sekal Bisa Untuk Yang terakhir Ini Mungkin Lebih Tips And Trick Untuk Teman-teman Semuanya Utamanya Generasi Millennial Sekarang Bagaimana Caranya Kita Bisa Mengimplementasikan Nilai-nilai Dalam Alpohan Kedalam Kehidupan Sehari-hari Kita Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Dalam Hades Itu Saya Minta Aisyah Sudut Ditanya Apa Akrab Akrab Al-Quran Itu Bagaimana Panjangan Menggambarkan Rasulullah Jadi Maka Untuk Mempersingkan Jawaban Itu Sayyidah Aisyah Menjawab Akhlak Al-Quran Seperti itu Akhlak Rasulullah Itu adalah Al-Quran Dan Dalam Al-Quran Itu Luar Biasa Banyak Sekali Berbagai Kisah Berbagai Hikmah Berbagai Hukum Dan Juga Berbagai Adab Dan Juga Etika Yang Diajarkan Di Dalam Al-Quran Bagaimana Cara Berbakti Kepada Orang Bagaimana Cara Menghormati Pasangan Bagaimana Cara Kita Bersosialisasi Bagaimana Cara Kita Melindungi Diri Kita Sendiri Bagaimana Cara Kita Bagaimana 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 Diterapkan Al-Quran Maka Kalau Kita Ingin Mengplemaktasikan Apa Yang Ada Di Dalam Al-Quran Untuk Kehidupan Kita Sediri Maka Kita Harus Mempelajari Al-Quran Al-Quran Banyak Banyak Makanya Saya Tadi Mengatakan Bahwa Al-Quran Itu Respon Respon Terhadap Masyarakat Jahili Tidak Hanya Di Arab Tapi Di Seluruh Bagian Dunia Bagaimana Rasulullah Itu Mengapresiasi Atau Memberikan Pengajaran Bagaimana Cara Untuk Baik Kepada Pasangan Ada Salah Satu Ayat Itu Ya Itu Kan Ada Asbab Musul Saat Itu Habibah Itu Dipukul Oleh Suaminya Maka Kemudian Dia Itu Waktul Istilahnya Itu Cerita Curhat Kepada Rasulullah Maka Ini Sebagai Patokan Kalau Misalkan Kamu Mendapatkan Perlakuan Yang Tidak Diinginkan Perlakuan Pembaliman Gak Bapa Kamu Utarakan Jangan Atas Menutup Aib Ada Kerasa Di Dalam Sekolah Di Dalam Pesantrek Di Dalam Kampus Atau Sebagainya Pembaliman Kemudian Menutup Diri Dengan Alasan Menutup Aib Atau Marwah Tidak Seperti Itu Utarakan Kemudian Direspon Bahwa Tidak Boleh Memukul Istri Yang Baik Adalah Menasihati Kemudian Kalau Dinasihati Tidak Bisa Baru Kamu Diamkan Aja Dulu Dia Ada Stepnya Kemudian Meskipun Ada Wagerbun Bukan Itu Kalau Orang-orang Yang Nakal Dalam Tandam Menggunakan Karena Kuluh-kul Al-Quran Tetapi Aku Mengukul Karena Itu Ajaran Al-Quran Tidak Seperti Itu Karena Kuluh-kul Al-Quran Tidak Seperti Itu Tidak Dimaknai Secara Tapi Masa Si Allah Itu Memberikan Al-Quran Sebagai Ujizatnya Rasulullah Kemudian Memerintahkan Untuk Melakukan Keboliman Kan Tidak Mungkin Maka Kita Harus Mengambil Yang Baik-baik Dulu Karena Di Dalam Al-Quran Itu Tidak Ada Perintah Keburukan Jadi Tidak Ada Perintah Kejahatan Al-Quran Itu Kalau Tidak Dari Allah Pasti Akan Banyak Sekali Timpangan Tidak Tidak Cocokan Dan Banyak Sekali Keboliman Yang Ada Di Dalam Allah Tapi Karena Ini adalah Allah Yang Pasti Yang Harus Kita Pahami Ketika Kita Mengambil Sari Sari Yang Ada Di Dalam Al-Quran Adalah Kita Harus Meyakini Bahwa Yang Hadir Dari Allah Itu Pasti Adalah Baik Bagaimana Cara Kita Mengetahui Al-Quran Itu Bagaimana Cara Kita Mengetahui Bahwa Al-Quran Adalah Buddha Limnas Babay Inat Min Huda Wal Kurpa Kalau Kita Membaca Al-Quran Kemudian Kita Membaca Positifnya Itu Adalah Tanda Kita Memahami Al-Quran Tapi Ketika Kita Membaca Kemudian Kita Mengambil Sisi Negatifnya Apalagi Menggunakan Kendaraan Al-Quran Untuk Melakukan Atau Melegitimasi Kesalahan Kesalahan Keberliman Yang Kita Lakukan Ini Dia Gagal Mengimplementasikan Al-Quran Dalam Kehidupan Sehari Hari Maka Kalau Benar Benarkan Kita Itu Muslim Sebagai Seorang Muslim Itu Wajib Menunjukkan Sekarang Rahmah Kepada Semua Ya Asya Allah Sudah Tercerahkan Sekali Benar Benar Banyak Hal Yang Kisah Kita Ambil Kita Pelajari Untuk Kita Ber Introspesi Diri Sebagai Perempuan Sebagai Manusia Bagaimana Berhubungan Dengan Orang Lain Bagaimana Berhubungan Dengan Tuhan Kita Seperti Itu Kayaknya Cukup Dulu Ya Neng Ini Sudah Sangat Luar Biasa Bisa Kita Lanjutkan Di Pertemuan Yang Lain Dengan Diskusi Dan Tema Yang Lain Yang Panjang Dan Kesehatan Kami Ucapkan Terima 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 Sebesarnya Atas Kehadiran Panjenengan Atas Waktu Panjenengan Atas Studionya Panjenengan Ini Kayaknya Bukan Kehadiran Panjenengan Kami Yang Tamu Sebenarnya Terima Kasih Sudah Sangat Luar Biasa Menjamu Di Pondok Pesantren Al-Azhar Ini Sekaligus Meminjamkan Studionya Jadi Kita Tidak Perlu Berat Berat Sudah Beliau Narasumbernya Beliau Tuan Yang Yang Luar Biasa Terima Terima Kasih Banyak Neng Untuk Ilmunya Pengetahuan Pengalamannya Terima Teman-teman IPPNU Sang Tuan Perso Sami Sami Neng Bisa Bermanfaat Amin 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 Semoga Kedepannya Bisa Terus Berkembang Ipenuhi IPPNU Dan Terus Mengwujudkan Cita-cita Sebagai Pelajar Putri Terima kasih Buat Kru yang Bertugas Terima kasih Buat Neng Stay Tun Di channel Youtube Kita PWI IPPNU Jawa Timur Dan Saksikan Terus Tayangan Tayangan Episode-episode Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi